Ya, halo teman-teman semua, salam kasih. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem imun mukosa. Jadi kalau secara umum kita tahu ada sistem imun yang secara keseluruhan bisa kita bilang dengan sistem imun sistemik. Namun ada bab tersendiri yang pelajari tentang sistem imun mukosa. Mengapa ini disendirikan atau dipisahkan? Karena memang ada sedikit atau ada beberapa perbedaan antara sistem imun mukosa dan sistem imun yang sistemik. Nah, jadi pada video ini kita akan membicarakan ada tiga. Yang pertama, mulai dari organisasi sistem imun mukosa. Jadi di sistem imun mukosa apa saja yang berperan. Kemudian kita akan mempelajar mengenai karakteristik dari sistem imun mukosa. Jadi yang membedakan dia dari sistem imun sistemik. Dan secara khusus, sistem imun mukosa dia terdiri dari malt mukosa associated lymphoid tissue. Dan salah satunya yang paling besar peranannya adalah GALT, yaitu GALT associated lymphoid tissue. Jadi sistem jaringan lymphoid yang terkait dengan usus. Oke, jadi apa itu mukosa? Jadi mukosa, ini mukosa adalah seluruh lapisan lembab yang berada di dalam tubuh. Biasanya dia melapisi beberapa organ dan yang paling dominan adalah melapisi rongga tubuh. Jadi misalnya ini adalah rongga hidung, maka dilapisi oleh mukosa. Kemudian ini mata, ini masuk juga mukosa di konjunktifanya. Nah, kemudian ini di traktus urinarius dan traktus reproduksi, ini juga masuk mukosa. Kemudian di traktus respiratorius, traktus digestifus, itu semua termasuk dalam mukosa. Nah, lapisan mukosa adalah salah satu jalan masuknya patogen. Jadi kalau kita tahu, jalan masuk patogen itu terutama dari tiga ini. Yang pertama, lapisan mukosa. Yang kedua adalah kulit dan sirkulasi darah. Nah, untuk kulit jelas paparan langsung dari luar. Kemudian untuk sirkulasi darah biasanya akibat tusukan, ada injeksi, luka, gigitan serangga, dan lain-lain. Yang bisa langsung mengakses ke pembuluh darah. Nah, untuk kulit biasanya nanti akan respon efektornya itu berada pada organe lymphoideus sekundaria yang nodus lymphoideus. Sedangkan sirkulasi darah biasanya dia ke organe lymphoideus sekundaria adalah lien, atau splen, atau limpa. Sedangkan untuk lapisan mukosa, dia langsung ke yang namanya mukosa associated lymphoid tissue. Nah, lapisan mukosa ini seperti mata, saluran pernafasan, pencernaan, dan reproduksi. Ini kita lihat di sini ada epitelium certificatum scumosum, called cornificatum. Itu dia terutama terus atas yang kulit. Jadi ini di kulit ini, dia terbentuk oleh epitel yang berlapis-lapis sebagai barier atau pertahanan. Epitel di kulit adalah ini. Epitelium certificatum scumosum with cornificatum. Berbeda dengan mukosa. Mukosa dia seperti ini. Jadi ada tunica mukosa, misalnya ini rongga tubuh. Paling sering ini misalnya adalah usus. Nah, di sini ada lapisan mukosa, kemudian ada submukosa, kemudian ada muskularis, dan tunica serosa atau adventisia di luarnya. Kalau serosa, dia yang tidak bersinggungan dengan organ lain, sedangkan yang adventisia biasanya bersinggungan dengan organ yang lain. Nah, lapisan mukosa, itu dia jaringan pelapis rongga tubuh. Jadi ini rongga, di pinggirnya ini berarti adalah mukosa. Dia terutama terbentuk oleh dua, meskipun secara histologis itu sampai tiga. Jadi terbentuk dari epitelium, pelapisnya, kemudian di bagian bawah epitelium, itu adalah lamina propria, dan pembatas tempat melekatnya lamina propria, itu adalah basement membran. Nah, mengapa kita penting untuk mempelajari sistem imun mukosa? Nah, di sini kita tahu, untuk saluran pernafasan saja, kita sudah punya banyak patogen pada traktus respiratorius. Misalnya, pada bagian saluran pernafasan atas, itu ada berbagai macam virus ini. Kalau saya singkat dengan PIMCAR, para influenza, influenza, metanopneumovirus, coronavirus, adenovirus, dan rinovirus. Ini yang bagian atas. Kemudian ada, ini yang PIMCAR bagian atas. Kemudian ada di bagian laring, itu ada para influenza dan influenza. Kemudian di bagian terakhir ada bronkus, itu terutama ada PIMCAR, yaitu para influenza, influenza, dan metanopneumovirus, dan metapneumovirus. Kemudian, untuk di bagian parenkimparu, di bronchiolus, itu penyebab bronchiolitis paling sering adalah RSV atau respiratoris insitial virus. Kemudian yang di paling parenkimparu, yang di alviolus, paling sering itu pneumonia, terutama karena influenza, SARS, dan SARS-CoV-2. Atau yang penyebab COVID kemarin. Jadi ini patogen utama di traktus respiratorius. Ini baru di traktus respiratorius. Sedangkan kalau kita tahu, mukosa bukan hanya itu. Di bagian mata ada, digestif pun ada, genital, di urolog, di sistem urinari juga ada. Jadi ini tadi singkatannya ada, di atas itu ada PIMCAR yang paling sering, yaitu para influenza virus, kemudian influenza virus, metanopneumovirus, C itu adalah coronavirus, A adenovirus, dan R rinovirus. Nah, kita punya jalan masuk tadi dari sirkulasi, langsung ke darah, dari kulit, dan dari mukosa. Tapi dari ketiga itu, lapisan mukosa adalah lapisan yang paling rentan terhadap infeksi. Mengapa? Kalau kita lihat kulit, epitheliumnya tadi ini, dia berlapis-lapis, yaitu epithelium stratificatum squamosum, dia tebal. Sedangkan pada mukosa, dia ini. Ini pada mukosa. Bisa dia simple squamos, seperti pada beberapa endotel misalnya. Kemudian, bisa dia berbentuk simple kuboid, terutama pada duktus-duktus biasanya. Duktus atau saran urinari biasanya juga dia transisional dari kuboid. Kemudian, yang kolumner, ini kolumner. Simple kolumner itu biasanya di transisional, traktus digestifus. Kemudian, yang pseudostratificatum kolumner. Dia selapis, tapi berlapis semua. Artinya, dia cuma selapis, tapi kelihatan seperti berlapis. Epithelium pseudostratificatum kolumner with goblet cell, itu pada traktus respiratorius. Jadi, ini mukosa. Dia hanya selapis tipis, sedangkan kulit itu bal. Sehingga dia lebih rentan terhadap infeksi. Kalau kita lihat di sini juga, apa perbedaan antara pseudostratificatum kolumner dengan simple kolumner. Perbedaannya di sini adalah bentuk cell-nya, di mana letak inti tidak sejajar. Ini letak inti kita bisa lihat sejajar, di bagian basement, di bagian basal, sedangkan pada pseudostratificatum, kadang dia di atas, di tengah, kadang di bawah. Jadi, seperti berlapis, padahal tidak. Sehingga kita sebut dengan berlapis semua. Nah, epithelium yang selapis ini, pada mukosa, dia berfungsi untuk ini. Misalnya ini, untuk pertukaran gas. Yang ini di alveolus paling sering. Ini untuk pertukaran gas. Kemudian yang kolumner, untuk penyerapan sari makanan di enterositus. Nah, luas permukaan dari mukosa, itu 200 kali lebih luas dibanding permukaan kulit. Karena itu, dia lebih rentan terhadap infeksi. dan juga dia sering sekali terekspos dengan berbagai materi asing. Misalnya saat kita makan, itu makanan kan juga merupakan bagian dari benda asing atau corpus alienum. Nafas di udara, udara juga mengandung beberapa zat-zat yang bukan self, bukan diri. Sehingga bisa dikenali sebagai patogen. lapisan mukosa paling rentan terhadap infeksi. Kita lihat saja ini, kematian karena infeksi pada lapisan mukosa di seluruh dunia per tahun. Ini kita lihat dari ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas, dia sampai menyebabkan 4 juta orang meninggal setiap tahunnya. Itu dari mukosa. Kemudian yang peringkat kedua adalah HIV. HIV. Ini sampai sekitar 2,9. Kemudian berikutnya ada diare. Diare ini juga mukosa. Epitheliusus. Mukosa usus. Tuberkulosis pun begitu, diparu. Jadi ini yang terutama. Dan kemudian misless. Jadi terbanyak adalah ISPA, kemudian HIV, kemudian diare, dan tuberkulosis. sehingga mengapa mukosa itu perlu memiliki sistem imun yang kuat. Karena risiko-risiko ini. Nah, sistem imun mukosa itu terdiri dari sistem imun mukosa yang inet atau bawaan dan yang adaptif. Nah, di sepanjang tunika mukosa nah, di sepanjang tunika mukosa itu terdapat organa lymphoidia secundaria atau organ lymphoid sekunder yang secara keseluruhan mereka disebut dengan MALT atau mukosa associated lymphoid tisu atau dalam terminologi anatomika yang mulai ada sejak tahun 2020 2020 kalau gak salah ya dia disebut dengan tekstus atau jaringan lymphoid adjunctus itu terikat atau berada di mukosa. Jadi tekstus lymphoidius adjunctus mukosa. Misalnya pada ini di bagian mulut di bagian mulut di nasofaring oropharing dan varing dan laringovaring itu ada cincin waldear terdiri dari paling atas ada adenoid kemudian di bawahnya ada tonsilla tubaria kemudian ada tonsilla palatina dan ada tonsilla lingualis jadi ada 4 tipe tapi jumlahnya ada 6 bentuk lingkaran karena itu kita sebut dengan cincin waldear kemudian apa lagi di ileum terutama plug pair ada plug pair di situ meskipun plug pair ini tidak hanya ada pada ileum tapi ada beberapa organ lain meskipun memang dikatakan pada ileum karena di ileum yang paling besar proporsinya untuk terdapat plug pair kemudian malt ini juga appendix vermiformis ada yang orang bilang susbuntu ini juga masuk dalam mukosa associated lymphoid nah malt itu terdiri dari beberapa lagi kalau dia pada bronkus maka kita sebut dengan bald kemudian kalau ada nasal di hidung berarti nalt kalau dia di konjunktiva mata maka disebut kalt kemudian ada folliculus lymphaticus pada mukosa di berbagai organ jadi malt ini terdiri lagi dari beberapa terminologi tergantung letaknya misalnya di bronkus bald hidung nalt konjunktiva chalt kalau di usus berarti galt good nah ini komponen respon imun bawaan pada mukosa komponen respon imunnya pada mukosa yang pertama satu epithelium epithelium yang kedua ada lamina propria pada epithelium apa saja yang perlu kita ketahui yang pertama ada enterositus enter itu artinya usus situs itu artinya sel jadi sel pada usus yang rapat kenapa dia rapat ada ini penghubungnya namanya tight junction atau zonula occludens dan dia punya juga silia silia ini nanti yang akan berfungsi menyapu misalnya ada di hidung psidos reticulate columnar with silia jadi ketika ada debu dia akan sapu itu debu menuju keluar sehingga terbentuklah kotoran hidung jadi enterositus itu pada epithel epitheliumnya kalau enterositus kita khusus belajar pada gut enter atau usus jadi epitelnya itu biasanya dia punya zonula occludens 1 tank junction dan ada silia kemudian kalau di usus lagi terutama dia ada namanya epithelius calciformis atau sel goblet yang dia berfungsi menghasilkan glikoprotein glikoprotein yang paling umum yang dihasilkan itu adalah glikokalix atau mukus atau musin glikokalix ini berfungsi untuk pertahanan juga kemudian ada sel panet sel panet ini yang ini tidak ada disini sel panet sel panet ini dia berfungsi untuk menghasilkan zat antimikroba kalau di usus paling sering adalah alpha defensin dan retiga kemudian selain itu selain ketiga ini ada sel goblet ada sel panet ada enterositus kita ada punya satu lagi namanya ini microvolt cell atau sel M atau sel mikroplikatus dia berfungsi untuk misalnya ada patogen di lumen maka dia tangkap dia endositosis kemudian dia transitosis menuju ke lamina propria di lamina propria sudah menunggu ada makrofagocitus ada esonofilus ada basofilus ada sel mas dan ada ini lymphoid cell seperti natural killer nah ini apa perbedaan sistem imun sistemik dan sistem imun mukosa perbedaan utamanya adalah pada sistem imun yang sistemik ini ini sistem imun mukosa pada sistem imun sistemik ketika ada infeksi patogen dia akan terjadi inflamasi sedangkan pada sistem imun mukosa ketika ada infeksi patogen tidak terjadi inflamasi bayangkan patogen seperti makanan ketika dia masuk dalam usus ketika masuk dalam usus dianggap sebagai patogen atau dianggap sebagai infeksi kemudian terjadi peredangan Maka setiap makan kita akan mengalami peradangan Nah itulah mengapa harus dibedakan antara sistem imun sistemik dan sistem imun mukosa Jadi tingkat toleransi di sistem imun mukosa itu lebih tinggi Kita lihat pada sistem imun yang normal Ini pada jaringan yang sehat dia dilindungi oleh sistem imun yang sistemik Ini ada kulit Ini adalah patogen Patogen menempel Kemudian Ketika terjadi luka Maka bakteri ini bisa masuk ke dalam kulit Misalnya Dia masuk ke dalam kulit Dan akan di makrofag akan memakan atau memfagocytosis bakteri tersebut Sehingga dari situ makrofag itu akan menghasilkan sitokin-sitokin proinformasi Seperti interleukin 1 beta, CXL8, TNF alpha, interleukin 6, interleukin 12 itu yang utama Molekul proinformasi nanti yang akan memanggil sel-sel lain Sitokin yang dilepaskan oleh makrofag itu nanti dia akan menyebabkan kemotaksis Terutama interleukin 1 beta Dia akan menyebabkan kemotaksis yaitu memanggil sel-sel radang lain untuk menuju ke daerah infeksi Kemudian setelah itu untuk melakukan respon imun inflamasi Sehingga terjadi peradangan Kemudian ketika infeksi sudah berhasil dilawan Akan menyisakan jaringan yang rusak Untuk nanti akan terjadi perbaikan jaringan Setelah itu terjadi repair Itu kalau sistem imun sistemik Kalau sistem imun mukosa ini Pada jaringan mukosa yang sehat seperti ini Sudah ada antibody Dan sudah ada sel-sel radang di situ Atau sel-sel yang akan berfungsi untuk melawan patogen Misalnya Ketika bakteri berhasil menembus lamina propria Akibat diendositosis oleh sel N Maka dia akan mengaktifasi makrofag Makrofag yang sudah memfagocytosis bakteri Dia tidak menyebabkan inflamasi Tapi dia akan menghasilkan molekul yang anti-inflamasi Supaya tidak terjadi peradangan Itu bedanya Kalau makrofag di sistem imun sistemik Dia menyebabkan inflamasi Kalau makrofag di sistem imun mukosa Dia tidak menyebabkan inflamasi Karena dia menghasilkan molekul anti-inflamasi Seperti apa? TGF atau tumor growth factor beta Dan interleukin 10 Kemudian Ketika sudah terjadi hal tersebut Maka lokal efektor sel akan berespon Untuk membatasi infeksi Seperti sel dendritik Yang dia akan Misalnya ini sel dendritik Dia akan masuk menuju ke Lymphonodi mesentericus Atau nodus lymphoedius mesentericus Untuk mengaktivasi sistem imun yang adaptif Maka Sel B dan sel T itu Akan Masuk ke daerah infeksi Kemudian dia berkolonisasi pada area yang terinfeksi Dan mengeliminasi patogen Tanpa membutuhkan Perbaikan atau repair Itu perbedaannya Sel B yang masuk itu Dia bisa Mengeliminasi patogen Nah Sistem imun di mukosa Dia mengambil patogen Sebelum ada infeksi Nah Ini Sistem imun mukosa Dia mengambil patogen sebelum ada infeksi Jadi misalnya pada saat kita makan Pasti sudah ada patogen Tapi sudah ada Hal yang non-self Atau yang bukan dirinya sendiri Maka secara otomatis Sistem imun akan mengenali dia sebagai patogen Nah Misalnya pada tonsila palatina Ini tonsila palatina Ini ada epitel Ini epitel Di tonsila palatina kan masih epitelum sertifikatum squamosum Ini Nah Di bagian dalamnya ini Dia punya kripte Atau kripta tonsilaris Jadi ketika patogen masuk ke dalam sini Itu baru bisa dilakukan pengambilan Oleh sel-sel Terutama oleh sel epitelositus mikroplikatus Terutama Meskipun ada 5 mekanisme lainnya Cara mengambilnya Jadi disitu Ada juga ini sel dendrit Atau dendrositus Dia akan menembus tight junction Dia punya kayak tangan disana Ini sel dendrit Dia punya tangan keluar menembus epitel Untuk mengambil sampel patogen Nah Misalnya ini sel M Sel M itu mengambil sampel bakteri Dari lumen usus Kemudian dia bawa menuju ke Plague payer Dia bawa menuju ke Plague payer Atau ke Lamina propria Dan disitu Sudah ada sel Adaptive immune response Yang akan bekerja untuk melawannya Nah kemudian Pada lapisan mukosa Juga terjadi pengambilan sampel patogen Itu secara aktif Seperti yang tadi Jadi diambil oleh sel M Sel M ini seperti yang botak Kita lihat ya Jadi kalau ini enterositus Dia punya silia Ada filus Dan ada mikrofili Kemudian sedangkan sel M Dia ini kayak gundul Nanti dia berfungsi untuk endositosis Kemudian dia transitosis Menuju ke lamina propria Nah Ini sel M Atau epitelositus mikroplikatus Dia berfungsi Mentranspor antigen dari lumen Menuju ke lamina propria Ini sel M Ini enterositus biasa Yang punya mikrofili dan filus Ini sel M seperti kayak botak begitu Jadi kalau seperti jalanan Dia aspal ini ada yang Bolong-bolongnya Kita lihat sel M Dia melakukan phagocytosis Dan endositosis Dan transfer ke dalam Lamina propria Dari membran luminal Ke membran basolateral Ke lamina propria Nah antigen yang terikat Oleh sel dendritik Nanti dia Bisa juga langsung Mengaktifasi dari sel T Yang berada di lamina propria Nah Kemudian Kapasitas sel M Itu mentranspor antigen itu terbatas Karena itu dia punya Butuh mekanisme yang lain Jadi ini tidak berjalan Sendirian Ada teman-temannya yang lain Membantu Untuk menghasilkan Kapasitas yang maksimal Untuk Uptake dari patogen Jadi ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam cara Yang pertama adalah Oleh sel M Yang kedua FCRN Dependent Transport Kemudian Ada apoptosis Dependent Transfer Kemudian ada Bimacrofag Kemudian Intraepithelial dendritik Dan ada oleh Langsung dari dendritik Langsung dari dendritik Dan ada satu dari Sel goblet Jadi ada enam Yang pertama Sel M Yang kedua Ada FCRN Yang ketiga Apoptosis Yang keempat Makrofag Yang kelima Sel goblet Dan yang keenam Adalah Intraepithelial Dendrit Sel dendrit Ini adalah Sistem imun mukosa Dan Disini membedakan Dia dengan Sistem imun yang sistemik Jadi ada Tiga faktor Yang pertama Dari Faktor anatomis Faktor Dari mekanisme kerjanya Dan dari Immunoregulatory Enfrontment Jadi untuk Fitur anatomisnya Yang membedakan Adalah Yang pertama Interaksi Antara Patogen Dan Sistem imunnya Itu berdekatan Jadi dekat Letaknya berdekatan Kemudian Yang kedua Sistem imun Ketika diaktifkan Dia bisa menyebar Ketempat-tempat yang lain Kemudian Yang berikut Adalah Digunakan Berbagai cara Seperti sel M Yang bisa langsung Menguptek Patogen dari luminal Menuju ke lamina propria Kemudian ada Mekanisme efektor Mekanisme efektor Dimana Kita lihat disini Antibody Biasanya dihasilkan Pada sistem imun adaptif Namun Pada sistem imun mukosa Dia langsung teraktifkan Kemudian ada juga Mikrobiota disitu Yang berfungsi nanti Membantu sistem imun Kemudian Ada juga Sel T regulatory Nanti yang hadir Untuk meningkatkan toleransi Kemudian Ada juga Sel T memory Itu juga yang akan Bekerja disitu Nah untuk Immunoregulatory Infrontment Disini kita lihat Ada Respon imun Yang Bersifat Active Down Regulation Dimana Ketika ada Makanan Atau Antigen lain Dia akan teraktifkan Tapi dia bersifat Inhibisi Atau Down Regulation Dia tidak mengaktifkan Molekul Proinflamasi Tapi justru Masihkan Molekul Anti-inflamasi Kemudian Sat-sat patogen itu Juga dia Berfungsi untuk Terjadi ada Inhibitor makrofag Dan toleransi Inducing Untuk sel dendritik Jadi Pada ujung Ujungnya Adalah Pada sistem imun Mucosa Ketika ada patogen Dia tidak menyebabkan Inflamasi Tapi dia menyebabkan Eliminasi patogen Tanpa terjadi Inflamasi Karena yang dihasilkan Oleh sel Dendritik Atau sel Makrofag Adalah molekul Anti-inflamasi Seperti Tumor Growth Factor Beta Dan Interleukin 10 Nah ini Pengaktifan Lymphositus Dimucosa Yang sama Terjadi Parga Organa Lymphodia Secundaria Yang lain Jadi Mekanisme Pengaktifannya Itu sama Kalau Area Lymphosit B Tetap itu Pada Volikulus Lymphoideus Lymphosit T Itu berada Pada area Intervolikular Nah Lymphosit ini Masuk ke dalam Malt itu Ketektus Lymphoideus Ajuntus Mucosa Tetap melalui HIV Atau High Endothelial Venol Dimana Kalau vena Biasanya terdiri Atas Endothelium Selapis Yang pipi Atau Epithelium Simplex Squamous Pada HIV HIV Atau HIV Ini High Endothelial Venol High Artinya dia tinggi Jadi dia biasanya berbentuk Kuboid Dia punya Venolnya Nah Sel T Pada Plug Payer Yang berasal Dari Pembulu darah Dia langsung Misalnya Dia akan menuju ke dalam Lamina Propria Dan Dia Mensekresikan Atau Menekspresikan Dua molekul utama Yaitu Selectin Lselectin Dan CCR7 Kalau RKTR Artinya dia reseptor Lselectin Dan CCR7 Itu untuk Limpositus T Yang naif Artinya dia belum bertemu Dengan patogen Tapi dia sudah ada Di Malt Dari Limposit T Yang naif Dia ekspresikan CCR7 Dan Lselectin Nah Ini pada Sistem imun mukosa Jadi kalau pada sistem imun mukosa Ketika dia teraktifkan Akan Sel-sel Adaptive Immune Respond Itu Atau sel-sel Immune itu Dia akan Teraktifkan Kemudian dia akan Kembali lagi ke mukosa Tapi tidak selalu ke mukosa Tempat dia teraktifkan Misalnya dia Teraktifkan di Plug Pair Di Leum Dia kembali Tidak selalu ke Leum Bisa saja ke hidung Ke tempat lain Jadi itu gunanya Ada namanya Imunisasi Jadi ketika terjadi imunisasi Misalnya kita mengaktifkan Satu mukosa saja Terutama pada usus Dia bisa mengaktifkan Dia bisa menyebabkan Pertahanan tubuh Yang meningkat Untuk seluruh sistem mukosa Dalam tubuh Nah Antigen yang ditransport oleh Sel M Itu nanti akan dipaparkan Ke sel dendrit Ini Kemudian Sel T ini Akan memasuki Ini sel T Akan memasuki Plug Pair Kemudian Dia akan berdiam disitu Dan Atau homing disitu Dan dia mengekspresikan Yang namanya L-selectin Dan CCR7 Kemudian Sel T pada Pair patch ini Dia akan melawan Patogen Ini Dia akan melawan patogen Yang disajikan oleh Sel dendrit Jadi tetap terjadi Proses Antigen presenting Fungsi dendrit Ini masih tetap sebagai Antigen presenting sel Ini Kemudian Ketika dia sudah teraktifkan Maka sel Ini Sel T ini Akan Masuk Melalui Fasa Lymphatica Afren Masuk ke dalam Nodus Lymphoideus Mesentericus Kemudian Menyebar Ke Naik Keduktus 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 Kemudian ke jantung Kemudian beredar Di pembulu darah Dan kembali lagi Menuju ke dalam Mukosa Nah Sel T7 yang aktif itu Dia akan mengekspresikan Ini Sel T7 yang aktif Dia akan mengekspresikan Alpha 4 Beta 7 Integrin Ini Dia akan Mengekspresikan Alpha 4 Beta 7 Integrin Dan CCR9 Meskipun Ada nanti CCR10 Dan Integrin Integrin Yang lainnya Tergantung dari Dia akan homing Ke mana Ke mukosa Yang daerah Mana Nah ini Naif Limposite Pada plug payer Dia itu Ini Ketika antigen Masuk Teraktifkan Masuk ke Fasa Lymphatic Averine Kemudian Ke nodus Linfodeus Mesentericus Kemudian Keluar ke Fasa Lymphatic Averine Masuk Ke Pembulu Limfa Masuk Ke Dutus Torakicus Kemudian Ke Jantung Kemudian Keluar Lagi Ke Pembulu Darah Dan Kembali Masuk Di Mukosa Yang Lainnya Nah itu Adalah Daerah Efektor Jadi Ada Daerah Induksi Di mana Tempat Patogen Masuk Dan Daerah Efektor Tempat Mereka Bekerja Limposite Yang Teraktifkan Di Mukosa Dia dapat Masuk Ke Mukosa Yang Lain Karena Memiliki Reseptor Kemokin Dan Integrin Yang Sesuai Nah Jadi Ini Ada Kata Kunci Di sini Dia memiliki Reseptor Kemokin Dan Integrin Yang Sesuai Ini Secara Umum Pembagiannya Misalnya Dari Pengaktifan Daerah Induksinya Di Sini Di Tonsil Di Hidung Atau Waldering Dia bisa Menyebar Ke Nasal Mukosa Kelakrimal Ke Salivari Air Liur Kemudian Kemamari Kalau Untuk Rectum Dia Misalnya Bakterinya Dari Induksinya Di Rectum Dia bisa Menyebar Sampai Kemamari Usus Halus Usus Besar Dan Traktus Genital Tapi Kalau Untuk GAT Terutama Dari Ileum Dia bisa Teraktifkan Di Plague Payer Dia bisa Mengaktifkan Dari Efektor Itu Banyak Luas Jadi Seluruh Mukosa Dalam Tubuh Nah Kembalinya Sel Efektor Yang Sudah Aktif Kedalam Mukosa Itu Diperenterai Oleh Sinyal Kemokin Dan Molekul Adesi Yang Sesuai Jadi Misalnya Ini Untuk GAT Homing Efektor Nah Ini Sel Endotelium Ini Pembulu Darah Kemudian Ini Endotel Untuk GAT Homing Misalnya Ketika Dia Teraktifkan Dia punya Alpha 4 Dan Beta 7 CCR 9 CCR 10 Nah Alpha 4 Beta 7 Integrin Ini Akan Berikatan Dengan Med Cam 1 Maka Dia Singgah Di Pembulu Darah Dan Masuk Kemudian Kemudian Alpha Alpha Epsilon Dengan Beta 7 Ini Akan Berikatan Dengan Ekaderin Kemudian Ada CCR 9 Yang Ini Dia Akan Berikatan Dengan CCL CCR Artinya Reseptor CCL Itu Ligan Jadi Small Intestine Mengekspresikan CCL 25 Yang Akan Berikatan Dengan CCR 9 Itu Menentukan Misalnya Misalnya CLT Ini Dia Mengekspresikan CCR 9 Maka Yang Berpasangan CCR 9 Itu Adalah CCL 25 Sedangkan CCL 25 Hanya Diekspresikan Di Small Intestine Maka Daerah Efektornya Itu Akan Menuju Ke Dalam Small Intestine Sedangkan Kalau CCR 10 Dia Berpasangan CCL 28 Itu Di Large Intestine Ini Hanya Gambaran Saja Seperti Yang Tadi Penjelasannya Ini Juga Sama Nah Ini Yang Penting Daerah Efektor Sistem Immun Mukosa Tersusun Atas Dua Area Yang Berbeda Yaitu Daerah Efektor Daerah Efektor Itu Ada Dua Area Yang Berbeda Bisa Di Epitel Atau Di Lamina Propria Pertama Di Lamina Propria Untuk Di Lamina Propria Sel-sel Imun Bisa Berada Di Situ Dan Untuk Yang Berikut Ada Di Epitelium Di Epitelium Ternyata Sel T Ini Bisa Berada Di Epitelium Terutama Untuk Sel Limpositus T CD8 Sehingga Kita Sebut Dengan IEL Intra Epitelial Limposide Intra Epitelial Limposide Ini Berikatan Terutama Alfa Epsilon Alfa E Beta 7 Integrin Dia Berikatan Dengan Ekaderin Artinya Ekaderin Itu Berada Di Sel Penghubungan Tarepitel Maka Dia Berada Di Epitel Ini Kira-kira Ada Pada Usus Small Intestine Atau Lars Intestine Jawabannya Ini Kita Kalau Dia Di Epitel Ini Perbedaannya Kalau Dia Di Epitel Dia Alpha Epsilon Beta 7 Integrin Kalau Dia Di Laminopropria Alpha 4 Beta 7 Jadi Itu Perbedaan Utamanya Nah DRE Factor Ini Sudah Punya Banyak Limposit Sistem Adaptive Di Laminopropria Dan Epitel Dia Sudah Ada Meskipun Belum Ada Infeksi Jadi Dia Sudah Siap Ketika Infeksi Langsung Dilawan Jadi Tanpa Menimbulkan Inflamasi Ini Juga Gambarnya Tadi Hanya Penjelasan Dari Yang Tadi Jadi Kalau Menimbulkan CCR 9 Berkat Alpha E Beta 7 Dan Ekaderin Di Epitelium Ini Yang Ornameral Infosite Ini Artinya Dia Berada Juga Di Intra Epitelial Dan Infosite B Ini Yang Di Dominan Dia Berada Di Laminopropria Ini IL Intra Epitelial Limposite Ini Intra Epitelial Limposite Itu Ada Dua Tipe Ada Tipe A Dan Tipe B Tipe A Dan Tipe B Nah Untuk Tipe A Ini Kita Lihat Ketika Ada Infeksi Virus Pada Epitel Mukosa Maka Disitu Akan Ada IL Atau Limposite CD8 Terutama Dia Mengespresikan CD8 Alpha Beta TCR Atau TCR Receptor Dan NKG 2D NKG 2D Ini Biasanya Paling sering Kita Jumpai Pada Sel NK Reseptor Aktivatory Reseptor Dari Sel NK Natural Killer Sel Yang Terinfeksi Ini Tadi Oleh Virus Dia Akan Menyajikan MHC Kelas 1 Ini MHC Kelas 1 Yang Warna Kuning Dan Antigen Ini Warna Merah Akan Berikatan Dengan TCR Dan Akan Dikunci Oleh Ini CD8 Alpha Beta Maka Ketika Teraktifkan Sel T Ini Akan Menghasilkan Vas L Atau Ligen Vas Yang Akan Berikatan Dengan Vas Di Sel yang Terinfeksi Akan Mengiduk Ser Aptotosis Dari Jalur Extracellular Yang Dari Kas 9 10 Kemudian Dia juga Akan Menghasilkan Grain Sim Dan Perforin Jadi Dia akan Menghasilkan Grain Sim Dia akan Menghasilkan Perforin Yang akan Membolongi Membran Sel Kemudian Grain Sim Masuk Untuk Menginduksi Kerusakan Dari Sel Yang Terinfeksi Ketika Sel Terinfeksi Otomatis Virus Yang Berada Alam Itu Akan Rusak Itu Tipe A Kalau Untuk Tipe B Ini Jadi Tipe B Tipe B NKG2D Dan CD8 Alfa Beta Nah Untuk Yang Tipe B Ini Sel Epitel Ini Stress Dia bisa Misalnya Ini ada Gliadine Peptide Atau Misalnya Peptide Peptide Toxic Yang lain Dia itu Masuk Kedalam Epitel Sehingga Epitel Yang rusak Itu akan Mengekspresikan Mic A Dan Mic B Mic A Dan Mic B Ini Akan Mengaktifkan Atau Akan Berikatan Dengan NKG2D Dan NKG2D Ini Akan Aktif Menghasilkan Perforin Sel T Ini Akan Aktif Menghasilkan Perforin Dan GranSim Jadi Mekanismenya Sama Hanya Saja Pada Pada Tipe B Yang Diekspresikan Oleh Sel Itu Akibat Misalnya Ada Glidine Peptide Misalnya Ketika Dia Stres Akibat Adanya Infeksi Atau Adanya Kerusakan Atau Adanya Toxic Peptide Jadi Kerusakan Pada Epitelium Karena Dianfeksi Atau Kerusakan Yang lainnya Dia Mengekspresikan A Dan Mic B Nanti Berikatan Dengan NKG2D Yang Akan Mengaktifkan Sel T Untuk Masjatan Perforing Dan Gransin Nah IEL Ini Jika Dia Terlalu Banyak Berlebihan Pada Epitel Dia Bisa Menyebabkan Respon Imun Yang Abnormal Terhadap Gluten Jadi Ada Gluten Dia Mengenali Semuanya Ini Adalah Gluten Maka Sistem Imun Meningkat Dan Sering Terjadi Diara Ketika Makan Gluten Tapi Ini Untuk Orang Indonesia Biasanya Sangat Jarang Karena Sudah Terbiasa Makan Gluten Dari Lahir Makan Nasi Berbeda Dengan Teman Teman Kita Dari Barat Mungkin Mereka Butuh Makan Gluten Free Nah Penyebabnya Salah Satu Kondisi Ini Disebut Dengan Penyakit Seliak Atau Seliak Disis Ini Sama Mekanisme Yang Tadi Jadi Kalau Kita Tahu Dalam Mekanisme Perkembangan Liposit T Dari Double Negative 1 Double Negative 2 Double Negative 3 Double Negative 4 Kadang Bisa Menjadi Triple Negative Nah Dari Triple Negative Umumnya Kita Tahu Dia Menjadi Double Positive Terjadi Seleksi Positive Double Positive Ini Adalah CD4 Positive Dan CD8 Positive Terjadi Seleksi Positive Yang Menyebabkan Dia Menjadi CD4 Saja Atau CD8 Saja Kemudian Akan Dipaparkan Oleh APC Dipaparkan Oleh APC Dan Masuk Ke Intra Epitelial Namun Ada Jalur Lain Untuk Intra Epitelial Lymphocyte Dimana Dia Dari Triple Negative Dia Menjadi Triple Positive Kemudian Dari Triple Positive Mengalami Alternative Selection Alternative Selection Dari Triple Positive Dia Mengalami Alternative Selection Justru Dari Positive Dia Menjadi Negative Jadi Double Negative Jadi Ada Double Negative Dan Ada Juga Dari Triple Negative Menjadi Double Negative Jadi Ada Single Positive Yang Pada Intra Repitel Itu Ada Tiga Single Positive CD4 Single Positive CD8 Double Negative Yang Alpha Beta TCR Yang Alpha Beta Kalau Kita Taukan Rantai TCR Ada Alpha Beta Tita Gamma Alpha Beta Gamma Delta Kalau Ini TCR Alpha Beta Di Intra Beta Leal Dan Ada Yang Ini Jadi Kalau Ini Kita Lihat Jadi Sistem Immune Inet Kalau Ini Sistem Immune Adaptive Yang Ini Sistem Immune Adaptive Sistem Immune Inet Ini Adaptive Ini Inet Atau Sistem Immune Bawaan Ini Yang Double Negative Yang Rantai TCR Gamma Dengan Delta Nah IgE Itu Dihasilkan Oleh Antibodi IgA Adalah Antibodi Utama Yang Dihasilkan Pada Sistem Immune Mukosa IgA Di Jaringan Mukosa Itu Berbentuk Dimer Yang Dibungkan Rantai J Join Chain Dia Berbentuk Dimer Konstant region Yang Berikatan Dengan Join Chain Sedangkan Untuk Di Darah Dia Berbentuk Monomer Jadi IgA Itu Ada Dua Tipe IgA 1 Dan IgA 2 Nah Untuk Dimirik IgA Rasio Antara IgA 1 Dan IgA 2 Itu 3 Banding 2 Sedangkan Di Darah Itu 10 Banding 1 Nah Sel Plasma Ini Yang Menghasilkan IgA Dan IgG Namun Secara Umum Sistem Mukosa Yang Adalah IgA Tapi Ketika IgA Tidak Ada Otomatis Pada Nasal Atau Di Bagian Mukosa Mukosa Yang Berada Di Kepala Peran IgA Akan Digantikan Oleh IgG Sedangkan Untuk Selain Kepala Mulai Dari Isofagus Dan Kebawa Digastrix Mollintestine Peran IgA Ketika Dia Tidak Ada Karena Ada Orang Yang Menamanya IgA Deficiency Maka Yang Paling Dominan Adalah IgM Nah Jadi Bagaimana IgG Bisa Dihasilkan Jadi Selepas Mesekreasi IgG IgG Akan Terendositosis Dalam Di Dalam Fesikal Endositositis Dari Interositus Ada FCRN Yang Akan Masuk Untuk Membawa Jadi FCRN Ini Berfungsi Untuk Mengikat IgG Kemudian Dia Bawa Ke Membran Luminal Di Membran Luminal Si IgG Ini Lepas Untuk Berfungsi Nanti Menetralisasi Patogen Dan FCRN Ini Akan Mengalami Recycling Kembali Jadi Dia Berulang Nah Bagaimana IgA Yang Dihasilkan oleh Plasmositus Atau Silplasma Itu Dapat Sampai Ke Lumen Kalau IgG Tadi Ini Perannya Seperti Ini Ada FCRN Yang Membantu Dia Kalau IgA Bagaimana IgA Ini Ketika Di Laminopropria Ini Laminopropria Silplasma Mensekresi IgA Yang Dimerit IgA Akan Berkata Dengan Poli Ig Reseptor Ketika Dia Berkata Dengan Poli Ig Reseptor Akan Dimasuk Di Endositosis Kedalam Membran Kedalam Sitosol Dari Enterositus Kemudian Di Transitosis Menuju Ke Membran Luminal Dan Disitu Sudah Terasitosis IgA Dimerit Bersama Dengan Komponen Sekretori Nah Apa Peran IgA Kalau Sudah Dimukosa Kan Dia Sudah Dari Dalam Sini Disekresi Keluar Apa Perannya Yang Pertama Dia Punya Seperti Peran Antiboli Secara Umumnya Dia Berfungsi Berikatan Dengan Patogen Sehingga Patogen Tidak Untuk Netralisasi Patogen Dan Toxin Yang Kedua IgA Juga Dia Bisa Berikatan Dengan Antigen Ini IgA Bisa Berikatan Dengan Antigen Yang Berada Pada Endosom Dari Enterositus Jadi Dia Berikatan Pada Membran Luminal Pada Endosom Kemudian Dia Juga Bisa Berikatan Dengan Ini Toksin Yang Berada Di Memberan Basolateral Dari Enterositus Jadi Ketika Toksin Sudah Masuk Kesini IgA Yang Berikatan Kemudian Dia Angkut Si Toksin Atau Antigen Ini Di Bawa Keluar Kemudian Salah Satu Lagi Caranya Adalah IgA Ini Dia Bisa Berikatan Dengan Dektin Satu Dektin Satu Ini Milik Si Sel M Ketika Dia Berikatan Maka Si IgA Ini Dia Bisa Membawa Antigen Tersebut Masuk Kedalam Dan Akan Disajikan Ke DC Sain Dendritic Sel Sain Ada Reseptor Seldenritic Yang Akan Mengenali Antigen Yang Dipaparkan Oleh Antibodi Sehingga Seldenritic Nanti Akan Maksudkan Interleukin 10 Interleukin 10 Ini Molekul Anti Inflamasi Juga Jadi Tidak Terjadi Peradangan Diofagocytosis Tapi Tidak Terjadi Peradangan Nah Ini Adalah Tentangan Sistem Imun Mukosa Di Tractus Digestifus Jadi Toleransi Terhadap Antigen Makanan Itu Tinggi Terutama Peran Terregulatory Toleran Terhadap Mikroba Komensal Jadi Ada Mikroba Di Dalam Sini Tapi Ada Dua Jenis Mikroba Mikroba Komensal Bakteri Yang Sudah Memang Mikrobiota Dalam Usus Terutama Paling Banyak Usus Halus Eh Usus Besar Atau Kolon Tapi Dia Responsif Terhadap Mikroba Yang Patogen Jadi Toleransi Terhadap Makanan Toleransi Terhadap Mikrobiota Dan Luas Permukanya Sangat Besar Seperti Luas Ini 200 Meter Persegi Tempatnya Mukosa Di Tractus Digustifus Sistem Imun Mukosa Di Tractus Digustifus Itu Sekitar Ini Untuk Intestinum Tenu Atau Usus Halus Dan Usus Besar Atau Intestinum Krasum 200 Meter Persegi Nah Kenapa Makanan Kalau kita Makan Itu Perlu Ditoleransi Sistem Imun Jangan Sampai Dikira Patogen Maka Otomatis Terjadi Infeksi Setiap Kita Makan Nah Itu Perannya Ada Bagaimana Caranya Kita Untuk Menginduksi T Regulatory Dengan Cara Low Dose Dan Continuous Feeding Jadi Makan Sedikit Sedikit Tapi Sering Itu Maka Makanan Yang kita Makan Itu Akan Akan Uptek Oleh 5 Cara Yang Tadi FCRN Oleh Sel Makrovac Oleh Sel Dendritic Intrapitalial Oleh Sel Goblet Oleh Sel M Akan Di Uptek Untuk Ujung-ujungnya Nanti Akan Menyebabkan Sel-sel Dendritic Menghasilkan TGF Beta Atau Tumor Growth Vector Beta Yang Berfungsi Nanti Untuk Menghambat Pembentukan Dari THL Per 1 THL Per 2 Dan THL Per 17 Jadi Ketika Terjadi Pengembatan THL Per 1 Per 17 Otomatis Tidak Terjadi Peradangan Jadi Ini Mekanisme Kuncinya Menghasilkan TGF Beta Ketika Dia menghasilkan TGF Beta TGF Beta Ini Molekul Anti Inflamasi Karena Ketika Sudah TH1 Datang TH2 Datang TH17 Datang Dia bisa Menyebabkan Inflamasi Nah Bagaimana Mekanisme Penghambatan Inflamasi Di Mukosa Secara Aktif Terjadi Penghambatan Sel Sistem Imun Nah Dendrositus Sel dendrit Itu Dia bersifat Toleran Dia Akan Mengaktifkan Sel TCD4 TCD4 Ini Kan Bisa Menjadi 5 Tipe Sel Yaitu Sel T Helper 1 T Helper 2 T Volcular Helper T Helper 17 Dan T Regulatory Tapi Ketika Dendrositus Di Mukosa Bertemu Dengan CD4 Maka CD4 Ini Akan Berdiferensiasi Menjadi Paling Paling Dumin T T Regulatory Yang Akan Menghasilkan Interleukin 10 Dan TGF Beta Yang Bersifat Anti Inflamasi Jadi T Regulatory Ini Akan Aktif Dia Menghasilkan Interleukin 10 Dan TGF Beta Dan Juga Dibantu Oleh Mikrobiota Komensal Yang Berada Di Permukaan Mukosa Dan Dibantu Juga Regulasi Sistem Asar Otonom Pada Usus Terutama Dari Nervus Fagus Tapi Ingat Nervus Fagus Cuma Sampai Di 2 Per 3 Proksimal Kolon Transversum 2 Per 3 Proksimal Kolon Transversum Atau Sampai Di Titik Kanon Boem Itu Titik Akhir Dari Nervus Fagus Ini Sistem Mung Mukosa Dimana Ini Makrofag Ketika Dia Fagocytosis Dia Membersihkan Selepitel Dia Tidak Menghasilkan Sitokin Inflamasi Tapi Dia Menghasilkan Sitokin Anti Inflamasi Yaitu Interleukin 10 Interleukin 4 Ini Jarang Dan TGF Beta Yang TGF Beta Dan Interleukin 10 Yang Berfungsi Menekan Sistem Imun Sistemik Dan Menyebabkan Diferensiasi Dari Sel B Untuk Menjadi Sel Plasma Yang Mensekresi Imunoglobulin Sehingga Aktivasi Ketika Ada Patogen Yang Masuk Makrovac Itu Akan Mengeluarkan TGF Beta Dan Interleukin 10 Menyebabkan Penurunan Ekspresi Dari TGF 1 Dan TGF 2 Tapi Meningkat Ekspresi Dari Sel B Yang Untuk Berfungsi Masukkan IgA Ini Juga Sama Asi Membantu Pembentukan Toleransi Pada Bayi Itulah Alasan Mengapa Asi Harus Eksklusif Diberikan 6 Bulan Pertama Karena Ketika Ada Asi Asi Ini Akan Membantu Toleransi Makanan Untuk Selanjutnya Jadi Mengapa Anak Sering Diare Oh Ternyata Dulunya Tidak Dikasih Asi Eksklusif Dikasihnya Sama Asinya Dari Hewan Nah Itu Alasannya Mengapa Jadi Ada Food Alergen Dan Breast Milk Ini Akan Berikatan Dengan IgG Jadi Untuk Breast Feeding Terutama Nanti IgG Dari Ibu Itu Dengan Food Alergen Akan Berikatan Dengan FCRN Pada Enterositus Kemudian IgG Dengan Food Alergen Ini Akan Dipaparkan Ke Sel Dendrositus Dendrositus Akan Mengaktifkan Sel CD4 Berubah Menjadi Sel T Regulatory Sel T Regulatory Aktif Ber Clonal Expansion Dan Akan Menghasilkan Antibody Antibody Seperti Sel Mas Menghasilkan IgE Dan Dia juga Berfungsi Supresi Nah Ketika Dia menginduksi Sel T Regulatory Sel T Regulatory Ini Akan Menghambat T Helper 2 Dan Sel Mas Untuk Menyebabkan Anak Bayi Atau Bayi Kita Tidak Mengalami Alergi Jadi AC Itu Nanti Berikatan Menghasilkan T Regulatory TG Tergulatory Itu Akan Menekan Alergi Makanan Yang disebabkan Oleh T helper 2 Dan Immunoglobulin E Dari Sel Mas Nah Mikroba Komensal Apa yang ada Dalam tubuh Manusia Nah ini Mikroba Komensal Yang ada Dalam tubuh Manusia Itu Jumlahnya Itu 10 Sampai 100 Triliun Lebih Dari 1000 Spesies Dan Beratnya Kurang lebih 1 kg Di Usus Manusia Terutama Pada Kolon Nah Mereka ini Resisten Terhadap Substansi Antimikroba Jadi Misalnya Kita makan Antibiotik Mereka itu Masih Agak Mumpan Mereka itu Tidak Mumpan Melawan Si Antibiotik ini Tidak Mumpan Atau Tidak Mampu Merusak Antimikroba Ini Kecuali Digunakan Secara Berkepanjangan Nah Bakteri Bakteri Yang Adalah Musus Terutama Adalah Yang Warna Kuning Ini Vermicutes Atau Gram Positif Ada Vermicutes Kemudian Yang Biru Ini Ada Bacteroidetes Atau Gram Negatif Kemudian Selain Itu Ada Actinobacter Proteobacter Fusobacter Dan Veru Veru Mikrobia Dan Ada Veru Mikrobia Jadi Paling Sering Adalah Gram Positif Vermicutes Kemudian Gram Negatifnya Ada Bacteroidetes Kemudian Yang Lain Itu Ada Puff Saya singkat Dengan Puff P-A-F-V Yaitu P Proteobacteria A Actinobacteria F Fusobacteria Dan V Veru Mikrobia Selain Itu Ada Arca Terutama Itu Metano Brevibacter Smitty Kemudian Ada Fungi Itu Paling Serian Adalah Candida Dan Ada Virus Juga Jadi Ini Mikrobia Comensal Yang Ada Tunggu Manusia Ini Terutama Ada Vermicutes Dan Bacteriodetes Nah Apa Manfaatnya Mikrobia Comensal Yang Ada Di Permukaan Mukosa Bagi Nangnya Jadi Apa Manfaatnya Mikrobia Comensal Itu Di Usus Kita Yang Pertama Ini Bakteri Dia Dia Bisa Mensintesis Ini Bakteri Comensal Misalnya Bacteriodetes Tadi Atau Vermicutes Dia berfungsi Menghasilkan Metabolit Dia berfungsi Menghasilkan Metabolit Esensial Seperti Vitamin K Vitamin K Ini nanti Yang berfungsi Untuk Dalam Sistem Koagulasi Darah Kemudian Dia bisa Juga Ini Ada Fiber Atau Serat Dia bisa Menghancurkan Serat Dia ubah Menjadi SCFA Atau Ser chain Fatty Acid Yang nanti Berfungsi Untuk Dalam Biosintesis Dan Metabolisme Kemudian Dia juga Berfungsi Untuk Misalnya Ini Ikan Paling Seringkan Ikan Di bagian Hitam Hitam Itu Dia Ada Satoksin Dia bisa Menginaktifasi Dari Toksin Yang berasal Dari Patogen Sehingga Dia bisa Mendegradasi Toksin Sehingga Toksin Tersebut Bersifat Tidak Membahayakan Bagi Sel Tubuh Manusia Pertahanan Barier Terhadap Patogen Jadi Yang merahin Patogen Mereka Itu Sebagai Pertahanan Atau Tentara Disitu Yang Menahan Supaya Membatasi Spesies Spesies Patogen Untuk Menyebabkan Pertahanan Tubuh Kemudian Bakteri Komensal Ini Juga Dia bisa Berfungsi Untuk Mentrigger Perkembangan Dari Organa Limpodose Sekundaria Ini Dia Berfungsi Mentrigger Organa Limpodose Sekundaria Yang Ujung-ujungnya Adalah Establish Of Galt Nah Apa Yang Terjadi Bila Suatu Individu Tidak Terpapar Oleh Mikroba Komensal Sejak Lahir Jadi Ketika Dia Lahir Dia Tidak Punya Mikroba Komensal Dalam Tubuh Maka Secara Anatomis Ada Dua Utama Yang Perlu Kita Pahami Yang Pertama Organ Tersebut Akan Mengalami Penurunan Dari Sistem Imun Ketika Sistem Imunnya Menurun Mekanisme Anatomis Yang Berkompensasi Adalah Organ Tersebut Akan Membesar Seperti Ini Ketika Terjadi Underdeveloped Lymphonodi Jadi Lymphonodi Mesentericus Tidak Tidak Berkembang Plague Tidak Berkembang Isolated ILF Tidak Berkembang Spline Tidak Berkembang Maka Otomatis Akan Dikompensasi Oleh Ini Small Intestine Akan Memanjang Dan Sekum Akan Membesar Dan Immunological Efeknya Ini Apapun Yang Kita Bahas Semuanya Menurun Jadi Respon TH17 Jelek Kemudian CD8 Jelek IGA Sedikit Kemampuan Neotrophil Untuk Memenuh Bakteri Duga Sedikit Jadi Intinya Sistem Immun Menurun Sistem Immun Menurun Dan Organnya Membesar Ini Tadi Seperti Yang Jelaskan Jadi Ketika Ada Mengapa Penting Makan Serat Karena Serat Akan Diubah Oleh Bakteri Komensal Menjadi Short chain Fat Acid Bisa Bekerja Pada Banyak Sistem Misalnya Dia Bekerja Pada Sel Epital Untuk Meningkatkan Sekresi Mukus Dia Bekerja Pada Sel Golbet Menghasilkan Sekresi Mukus Dia Bekerja Pada Sel B Untuk Aktif Menghasilkan Surface Immunoglobulin A Dia Bekerja Pada Sel T Yang Meningkatkan Toleransi Dari Sel T Regulatory Itu Semua Peran Dari SCFA Jadi Sangat Banyak Peran SCFA Terhadap Tubuh Ini Saya Berikan Dua Contoh Kasus Yang Pertama Adalah Infeksi Clostridium Divisile Akibat Antibiotik Spektrum Luas Sebenarnya Bukan Lebih Ke Spektrum Luas Tapi Lebih Kepada Spektrum Luas Yang Digunakan Berulang Ulang Jadi Biasanya Pasien Yang Mengalami Infeksi Clostridium Divisile Adalah Pasien Yang Mengkonsumsi Antibiotik Lebih Dari Dua Bulan Lebih Dari Tiga Bulan Sehingga Bukan Lagi Bakteri Patogen Yang Dihancurkan Tapi Juga Bakteri Komensal Tubuh Yang Dihancurkan Misalnya Ini Pada Kolonisasi Dari Bakteri Komensal Tubuh Ini Normal Tapi Ketika Antibiotik Ini Menyerang Menyerang Si Bakteri Komensal Maka Sisa Sedikit Ketika Sisa Sedikit Maka Clostridium Divisile Ini Dia Bisa Memproduksi Toksin Yang Akan Merusak Enterositus Merusak Enterositus Maka Netrophil Dan Sel Dara Merah Ini Bisa Bocor Ini Kan Sudah Apoptosis Sudah Rusak Maka Sel Sel Radeng Yang Berada Pada Lamina Propria Bisa Tembus Ke Luminals Kemudian Sehingga Terbentuk Disitu Terbentuk Serumembran Dan Biasanya Kita Mengalami Diari Berdara Ini Yang Kita Sebut Penyakit Kulitis Serumembran Akibat Penggunaan Antibiotik Spektrum Luas Ini Juga Salah Satu Contoh Bagaimana Perannya Jadi Ini Ada Bakteri Bakteri Itu Dia Punya PAMS Atau Pathogen Associated Molecule Reseptor Ya Antinya Bakteri Ini Punya PAMS Nanti Akan Dikenali Oleh PRR PRR Ini Kalo Dipada Permukaan Terutama Oleh TRR Atau Torric Reseptor Pada Permukaan Kemudian TRR Ini Bisa Pada Permukaan Ataupun Pada Fesikal Intrasellular Dia Akan Kenali Yang Ujung Ujung Nya Akan Maktifkan NF KPB Ini Akan Maktifkan NF KPB Untuk Untuk Menghasilkan Situ Inflamasi Yang Nanti Akan Merekrut Atau Memanggil Kemotaxis Untuk Memanggil Sel-sel Radang Yang Lain Bekerja Datang Ke Daerah Tersebut Atau Bisa Juga Bakteri Itu Masuk Atau Dia Memasukkan Produknya Kedalam Sitosol Nanti Akan Dikenali Olo NOD Atau Nuclear Oligomerization Ini Adalah PRR Yang Berada Di Sitosol Ada NOD1 Dan NOD2 Yang Juga Akan Mengaktifkan NFKPB Yang Akan Memanggil Yang Akan Memhasilkan Sitokin Pro-Inflamasi Seperti Telukin 1 C8 C1 C6 Yang Berfungsi Nanti Untuk Memanggil Sel-sel Radang Lain Atau Kemotaxis Kemudian Intercellular Infection Atau Infection Intercellular Juga Akan Mentrigar Perbentukan Namanya Inflamasom Ini Inflamasom Ketika Ada Bakteri Intercellular Akan Terbentuk Namanya Inflamasom Inflamasom Ini Nanti Dia Akan Mengaktifkan Kaspase Yang Akan Menghasilkan Interleukin 1 Dan Interleukin 18 Interleukin 1 Dan Interleukin 18 Yang Diinduksi Oleh Inflamasom Ini Nanti Dia Akan Berfungsi Meningkatkan Barier Pertahanan Dan Aktivasi Dari Sel-sel Myeloid Seperti Sel Dendritik Dan Sel Makrofab Kemudian Ada Juga NOD2 Di Dalam Sitosol Ketika Bakteri Masuk Ada Fagosom Dia Akan Berfungsi Dengan Lisosom Sehingga Terbentuk Fagolisosom Dan Akan Didestruksi Oleh Sel Asam Disitu Oleh Lisosom Jadi Ini Utamanya Jadi Pumps Akan Dikenali Oleh PRR Baik TLR Di Surface Atau TLR Yang Ada Di Vesicle Atau Disitosol Dikenali oleh NOD NOD1 Dan NOD2 Akan Mengaktifkan NFKPB Sehingga Sel tersebut Akan Menghasilkan Molekul Proinflammasi Yang Akan Memanggil Sel-sel Radang Lain Kemudian Ketika Patogenya Bisa Langsung Masuk Kedalam Dia Membutuh Inflamason Inflamason Nanti Akan Menginduksi Terjadinya Perlepasan Interleukun 1 Dan Interleukun 18 Sehingga Akan Memanggil Sel-sel Minoloid Dan Peningkatan Integritas Membran Atau Pertahanan Jadi Inflamason Menghasilkan Interleukun 1 Dan Interleukun 18 Inflamason Itu Menginduksi Penghasil Produksi Dari Interleukun 1 Dan Interleukun 18 Kemudian Ini Cara Umum Dimana Destruksinya Itu Dilakukan Di Autophagosome Dimana NOD2 Akan Berikatan Dengan Bakteri Kemudian Bakteri Nanti Akan Difagostosis Di Dan Fagosome Kemudian Bergabungan Isosom Dia akan Dihancurkan Oleh Set Asam Dan Protease Nah Homeostasis Antara host Dan Mikrobiota Itu Harus Dijaga Kita Lihat Disini Ini Homeostasis Itu Harus Terjaga Antigen Yang Di Ambil Menuju Ke Plug Player Ini Menuju Ke Plug Player Dia akan Menghasilkan Respon Immun Aktivasi Yang Akan Menyebabkan Sel Plasma Menghasilkan IGA ILC3 Dan CD4 T-Helper 17 Menghasilkan Interleukin 22 Yang Nanti Menstimulasi Sel Panet Untuk Menghasilkan Substansi Anti Mikrobiot Jadi Ini Perannya Ketika Mikrobiota Masuk Maka Harus Ada Homeostasis Yang Lain Lagi Yang Menuju Ke Bagian Atas Jadi Ketika Mikrobiota Masuk Dalam Sel Dendrit Maka Harus Ada Yang Keluarkan Pertahanan Yang Lain Sehingga Terjadi Homeostasis Ini Tadi Cara-caranya Dia Mengambil Jadi Ini Misalnya Pada Infeksi Salmonella Atau Tipus Atau Tipoid Jadi Salmonella Tipi Salmonella Tipi Bagaimana Dia bisa Bekerja Menginfeksi Jadi Salmonella Tipi Yang Pertama Dia Masuk Ke Dalam Sel M Dan Menyebabkan Sel M Itu Rusak Kemudian Dia Juga Bisa Langsung Menginfeksi Makrovac Sehingga Makrovac Itu Rusak Dia Juga Bisa Berikatan Dengan Telerima Yang Nanti Akan Merusak Sel Dendritik Jadi Dia Langsung Menyerang Sel Imun Sel M Rusak Makrovac Rusak Sel Dendritik Rusak Maka Akan Terjadi Pelepasan Sitokin Pro Inflamasi Ini Caranya Dia Menginfeksi Sel M Makrovac Dan Sel Dendritik Kemudian Dia Juga Bisa Salmonella TV Juga Bisa Menginfeksi Membran Luminal Dari Epithelial Sel Ini Kemudian Nanti Akan Merusak Sel Dendritik Kemudian Dia Juga Bisa Menginfeksi Sel Dendritik Yang Punya Tangan Sampai Ke Membran Sel Makrovac Ini Akan Menghasilkan Ini CXL8 Interleukone 18 Interleukone 1 Beta Ini Molekul Pro Inflamasi Yang Nanti Akan Melakukan Chemotaxis Memanggil Sel Sel Radang Disitu Sehingga Terjadi Peradangan Kemudian Sel Makrovac Juga Dia Akan Meloding Atau Dia Akan Mengandung Bakteri Antigen Makrovac Juga Jadi Ini Bakteri Dari Makrovac Ini Dia Menginfeksi Makrovac Kemudian Diberikan Keselendritik Atau Dendritik Sendiri Bisa Langsung Terima Dari Salmonella Yang Langsung Masuk Kedalam Selendritik Sehingga Langsung Memprovokasi Terbentuknya Adaptive Immune Response Nah Ketika Respon Ini Gagal Maka Salmonella Itu Bisa Masuk Kedalam Pembuluh Darah Dan Menyebabkan Inflamasi Systemic Jadi Salmonella Divus Ini Berat Juga Dia Bisa Rusak Sel Sehingga Terjadi Peradangan Nah Ini Patogen Itu Menggunakan Komponen Sistem Immune Untuk Menginfeksi Dan Memicu Pengaktifan NFKPB Ini Salah satu Penyakit Jadi Kita Sudah Pelajarin Salmonella Dan Ini Kita Pelajarin Tentang Sigella Jadi Kalau Sigella Sigella Itu Bisa Mempenetrasi Epitelium Melalui Sel M Masuk Kelamina Propria Kemudian Sigella Yang Menginvasi Permukaan Basal Dari Masuk Ini Kalau Dia Masuk Leot Sel M Kemudian Dia Masuk Dari Membran Basal Dia Bisa Masuk Dari Membran Basal Kenapa Karena Kalau Di Atas Ini Dia Punya Glikokalix Atau Mukus Sehingga Sigella Tidak Bisa Menginfeksi Maka Dia Masuk Leot Sel M Yang Botak Ini Kemudian Dia Serang Dari Bawah Kemudian Dia Menyebar Kemudian Sigella Ini Akan Berikatan Dengan NOD1 Akan Mengaktifkan NFKPB Kemudian NFKPB Ini Teraktifkan Maka Si Selepetelium Itu Akan Mensekresikan CX8 Atau Molekul Proinflamasi Nanti Akan Memanggil Neutrophil Sehingga Terjadi Peradangan Itu Untuk Sigella Teraktifkan Teraktifkan